Pernah nggak sih teman-teman ngerasain kehilangan dokumen yang terletak di dalam satu buah notebook lalu notebooknya kecurian dari dalam mobil? Atau hilangnya dokumen karena seseorang karyawan itu resign dari satu buah perusahaan? Mau tahu gimana solusinya? Yuk kita lihat video berikut ini. Beberapa waktu lalu teman saya cerita kalau misalnya notebooknya hilang di rumah. Kecurian. Dua notebook dengan beberapa perhiasan digasak maling. Atau teman-teman pernah dapet nggak sih cerita seseorang yang keluar dari satu buah company itu membawa semua dokumennya? Karena memang dia pada saat bekerja di company tersebut, notebooknya adalah notebook pribadi. Saya rasa yang kayak gitu harusnya nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena yang rugi itu bukan satu orang loh. Yang rugi itu adalah satu company. Kenapa? Karena semua dokumen yang letaknya di dalam notebook tersebut itu adalah punya company. Ketika kita bekerja di dalam satu buah company, maka semua hasil karya yang kita lakukan, yang berhasil kita buat, itu bukan punya kita loh. Itu punya company. So, hilangnya notebook, entah itu sengaja atau tidak, itu adalah kerugian company. Bukan kerugian pribadi. So, apa yang bisa kita lakukan? Untuk lakukan reduce itu semua. Untuk mengurangi resiko kehilangan notebook dan kehilangan dokumen karena kecurian atau karena keluar dari satu buah company. Teman-teman, bisa gunakan dokumen collaboration tools. Dokumen collaboration tools memastikan bahwa dokumen tersebut tersimpan secara centralized. Entah itu letaknya di cloud atau letaknya on-premise secara fisikal ada di kantor kita atau ada di data center. Kalau misalnya kita lakukan itu, maka ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nomor satu, tidak ada lagi tuh yang namanya kehilangan atau kecurian dokumen. Kenapa? Kan letaknya sudah centralized. Dimanage oleh orang-orang yang terpercaya di dalam satu buah company. Nomor dua, kita bisa melakukan akses dokumen kapanpun, dimanapun, dan dengan gunakan gadget apapun. Apalagi zaman sekarang. Semuanya sudah. Ada yang work from home, ada yang work from office, ada yang work from cafe, dan yang lainnya. Nah, kan enak jadinya. Gak mesti ada di kantor, tetapi kita bisa lakukan akses dokumen kita kapan saja. Dan yang berikutnya adalah, teman-teman bisa lakukan setting permission-nya. Jadi, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan akses dokumen tersebut. Gak semua orang di dalam satu buah company itu. Lalu yang lainnya adalah, teman-teman bisa melakukan pemilahan dokumen tersebut. Mana dokumen aktif, mana dokumen yang sudah tidak aktif. Yang sudah tidak aktif, kita archive. Kita letakkan ke dalam sistem yang lainnya. Hanya sewaktu-waktu aja kita akses. Sedangkan dokumen aktif, itu adalah dokumen kerja kita. Yang memang selama ini masih bisa kita butuhkan. Nah, kalau misalnya itu kita lakukan, maka resiko-resiko kehilangan dokumen, itu bisa dikurangi. Dan, tidak ada lagi tuh yang namanya kecurigaan, atau kemampuan-kemampuan orang, untuk bisa melakukan pencurian dokumen dari notebook, atau dari manapun. Dan satu lagi keuntungannya, teman-teman bisa melakukan reduce, space hard disk yang ada di dalam notebooknya karyawan. Kenapa? Tidak perlu gede-gede. Karena isinya adalah dokumen personal, dokumen pribadi. Sedangkan dokumen perusahaan, letaknya di dalam dokumen collaboration tools. Yuk, kita pakai dokumen collaboration tools, untuk melindungi, melakukan proteksi, dari informasi-informasi perusahaan, agar lebih baik. Terima kasih telah menonton!